Dari virus timing, tanggal 17 Januari 2020 oleh para ilmuwan yang ada di Cina Jadi sebelum tanggal itu, kita tidak tahu apa sih barang ini, tidak tahu kan Laporan-laporan sendiri sudah mulai dari tanggal 21 Desember tahun 2019 Kami sendiri mendapatkan notis dari kemungkinan kesehatan tanggal 3 Januari 2020 Dalam jangka waktu 3 hari, kami sudah di-alert Waktu itu bahasanya masih pneumonia misterius di Wuhan Tetapi kemudian setelah tanggal 17, para ilmuwan di sana berhasil mengambil ekstra Kode genetik dari virus ini, kemudian ketika dia menisah Dia adalah virus golongan corona dan kemudian menyatakan sebagai penyakit Novo coronavirus 2019 ya, kemudian berubah jadi COVID Jadi itu kronologinya sementara dan virus ini tadi Lutrani sudah terangkan Dia banyak menyebabkan penyakit lain, tidak spesifik dia di NERS Dia menyebabkan juga pneumonia, di SARS juga dia menyebabkan pneumonia Gak barangnya sama persis, cuma pola penjakitan dan damat fatalitasnya yang berbeda Tapi kalau mau dibilang ke jalan, mirip, mirip, mirip sekali, sangat mirip Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak Januari sekali lagi yang saya sampaikan Bukan baru sekarang kita ready, Bapak dan Ibu sekalian Sudah sejak Januari ketika ada alert ini Saya cuma kasih beraspek bahwa dugaan kasus virus ini pertama masih di Provinsi Sulawesi Utara Waktu itu berdugaan itu tanggal 25 Januari Saya tidak bisa sebut kasusnya, tapi ada Kita melakukan tindakan sama persisnya yang kita lakukan sekarang Jadi sebelum muncul yang kasus ini positif itu sudah ada tujuh yang kami isolasi Dan kami pantau dan hasilnya negatif Ini adalah pasien yang ke-8 Ini membuktikan bahwa apa? Sistem surveillance Pengamatan penyakit kita Itu jalan di lapangan Teman-teman mendeteksi Adanya orang-orang Yang kejalannya Dicurigai ke arah sana Dengan kriteria-kriteria Yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat Jadi kami bangun yang namanya definisi operasional Siapa yang disebut dengan pasien dalam pengawasan Ada kriterianya Apa yang disebut dengan orang dalam pemerintah Itu dibangun secara terlihat oleh pemerintah pusat Kami serahkan itu ke petugas kesehatan Dan menginstruksikan kepada mereka Kalau ketemu orang-orang seperti kriya-kriya ini Tolong ambil tindakan 1, 2, 3 Jadi sistem itu sudah jalan Dari bulan Januari Dan adanya kasus yang pertama di Menadu ini Terjaring juga karena sistem itu jalan Jadi sebenarnya ini juga meyakinkan kepada teman-teman Bahwa pemerintah kita siap Kita mendeteksi sistem alert kita jalan Dan yang kita hadapi ini adalah Sebuah air organisme Yang besarnya Seper sembilan ratus Dian nomor dari rambut kita Besarnya hanya seper sembilan ratus dari rambut kita Kecil sekali Ada di dalam tubuh kita Tidak bisa lihat Dengan telanjang mata Tidak ada alat di dunia ini Yang bisa mendeteksi keberadaannya Selain pemerintah laboratorium Tetapi ada sistem backup yang dibangun Oleh negara dunia Sehingga mampu mendeteksi Dan kemudian mengkonfirmasi di laboratorium Jadi pemerintah Indonesia pada dasarnya siap Tetapi kemudian ada Tindakan komunikasi risiko Yang hati-hati Yang dibangun oleh pemerintah pusat Bukan untuk menutupi belasana Tetapi justru menjaga Jangan menjadi chaos dan kepanikan di masyarakat Jadi sebenarnya itu yang Dilindungi oleh pemerintah pusat Saya bisa bandingkan waktu saya Saya pernah juga Sekolah di luar Di wilayah saya Waktu ada orang yang sakit Campa Covid Itu kan kalau di Eropa Campa luar biasa Itu masyarakat Masyarakat tidak kepo Cari tahu Siapa dia? Namanya siapa? Ada di ruangan? Tidak ada Dia cuma mengakses informasi Bagaimana Kami bisa terlindungi dari sakit ini Hanya itu yang dia cari tahu Beda ini dengan masyarakat kita Kalau bisa sampai Isi rumah dari penderita Kalau boleh orang mencari tahu Sementara inilah yang menyebabkan diskriminasi Diskriminasi Pasien dikucilkan Ada Ya Kita tahu Pembelajaran dari kasus 1 Dan 2 Yang ada di depok itu Ya Akhirnya mereka kasihan Satu wilayah permaat itu Kalau pesan grep Langsung di recep Langsung di cancel Pada ruangan Jadi itu sebenarnya yang dijaga Jadi Kerasian Pasien yang perlu dijagakan Itu ada kode etik Ada undang-undang Yang melindungi dunia Jadi Mau izin kami ini Sampaikan secara berserang Kasus konfirmasi ini Sudah kami tahu Waktunya ada cukup lama Tetapi kami sendiri Tidak bisa menyampaikan Pak Karena itu Ada aturan Yang dibuat Oleh pemerintah pusat Hanya pemerintah pusat Yang diizinkan Untuk menyampaikan Hal-hal seperti ini Jadi pahami bahwa Sekalian jurnalis Selain itu izin Pak saya dikontak terus Ini Betul atau tidak Betul tidak Kadang-kadang saya Maaf Banyak sekali jurnalis ini Saya tidak menjawab Karena itu Belum jadi Ketika sudah diumumkan Secara resmi Oleh pemerintah pusat Baru saya kvalifikasi Kan Satu saja secara resmi Baru kami Kvalifikasi Jadi betul sekali Apa yang disampaikan Lalu ke Andi tadi Tenang Justru yang paling berbahaya Sekarang adalah Ketakutan yang cepat Menyebar Tindakan Tindakan irasional Yang diambil oleh Masyarakat Karena informasinya Itu ditambah-tambahkan Di bumbu-bumbu Kami Betugas Kesehatan Perlu wang Perlu terhadap Untuk bekerja di lapangan Men-tracing kasus Mencepat Mencegah penyebarannya Tetapi Ini di satu sisi Saya setiap saat Harus perintahkan Ke teman-teman Di tim saya Tolong cek Media sosial berkembangnya Rumor apa lagi Padahal Waktu dan tindakan kami Harusnya Dipusatkan Di kegiatan dan jaga Tapi kita Kami tidak perlu Itu adalah kegiatan Dari dinamika Masyarakat modern Kita ada Di saman disruptif Dimana Setiap orang Bisa menjadi jurnalis Bisa develop content Dan ASN Kami untuk kesehatan Harus siap Dengan dinamika itu Oleh karena Kami ajar Ke tim kami Yang kecil itu Walaupun kita Kerja di lapangan Tetap pantau Apa yang terjadi Di media masa Kalau bisa kita counter Kita counter sesuai Dengan kegunaanannya Dan oleh karena Beberapa pemerintah Wax itu Kami sudah counter Pasiennya sudah meninggal Tidak Pasiennya masih stabil Kondisinya lebih aman Di rumah Jadi itu yang bisa kami Sampaikan sebagai Ketika kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Doktor Seven Ternyata Sejak tanggal 25 Januari Jadi Di mana ada besok